Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersumpah lagi dengan saya di Bukon Doro channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba serbunya nah seri ini teman-teman saya saya lagi ngelihat latihan ya lagi nantang latihan di lapak suruh Majumapan ini punya temen saya udah lepasan volstar tadi kalau untuk megan saya yang pernah saya review itu masih belum piring tadi di lepasan seratus meter lebih mungkin itu ya itu enggak enggak fokus seperti ini ya dia 12 masuk di sangkrip apa memplok di sangkrip makanya saya sudah berhentikan dulu dan saya mau bikin konten dulu saya pilih ini menjawab pertanyaan dari Mas siapa ya lupa saya tadi habis saya baca lho padahal bisa lupa ya hehehe tentang ini ya tentang oh Mas Agam kalau nggak salah tentang burung yang kembar ya mitos burung kembar kalau nggak salah ya mohon temen-temen maafkan ya kan sudah tua malum hehehehe untuk burung ini ya mitos burung kembar yang keluar cowokan dua dua ya maksudnya dalam satu tutasan itu dua-duanya jawab hasil dari investigasi saya, waduh kayak kayak pas saya lihat aja ini kalau burung menurut ini ya, saya ngumpulkan data dari teman-teman saya dari om saya juga terus dari bapaknya teman saya yang satu permainan yang onernya mataram itu ya dari bapaknya itu saya juga ngumpulkan data dari dia juga dari teman-teman di lapak itu mitosnya kalau burung kembar itu, ini hasil rangkuman ya, saya rangkumkan saja itu mitos burung kembar itu katanya kalau dipiara dalam satu kandang itu pasti ada yang kalah artinya kalah itu dari segi apa ya, kualitas kualitas burungnya mungkin bisa sama ya, maksudnya pegangan bunuh dan lain-lain bisa sama tapi nanti di sifatnya ya kadang yang satu nanti bisa kiring bagus, yang satu atau enggak atau bisa jadi malah dua-duanya enggak bisa kiring bagus ya nanti kalau pas kiring bagus di kiringan ini di kiringan yang belakang kadang-kadang kurang bagus itu ya jadi kayak kayak enggak konsisten ya burungnya itu yang pertama yang kedua itu biasanya kekalahannya itu dari segi kesehatan kadang yang besar yang sakit-sakitan atau yang kecil yang sakit-sakitan kemudian dari cumbunya cumbu itu pomah pomah itu lepasan jauhnya itu nanti salah satu biasanya ada yang hilang atau kalau kenceng itu nanti salah satu bisa bisa apa ya bisa cedera atau mungkin pokoknya ada yang enggak bagus lah nanti satu-satu enggak bisa bagus dua-duanya kalau jelek dua-duanya malah bisa itu yang dari saya ini kan ya mas Agam dan juga teman-teman sekalian kemudian untuk ini untuk pemilihan ya sebaiknya kalau misalnya mas Agam atau teman-teman punya PN yang kembar gitu pilih yang kecil ya biasanya hasil dari pembicaraan dan pengamatan saya dan cerita dari teman-teman itu biasanya yang kecil yang bagus jadi sekitar 90-95% itu yang kecil yang bagus biasanya walaupun kembar nanti akan tanpa perbedaan besar kecilnya burungnya jadi teman-teman pilih yang kecil itu biasanya yang bagus yang kenceng dan ada bukti yang mendukung mitos itu tapi kalau secara pribadi saya enggak enggak menyukai enggak menyukai untuk percaya saya enggak percaya tapi kalau dalam bukti-bukti keseharian itu punya teman saya itu kembar ya warna tritis itu terahnya tor kalau enggak salah dicitor kalau enggak salah warna tritis itu itu yang kembar itu yang satu sakit ya terus yang satu amat-amatan amat-amatan itu kalau pas dia kiring bagus ya kiring bagus pas enggak ya enggak terus yang 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 paling tua yang kembar yang paling tua itu yang satu sakit kemudian di piara di tempat saya yang satu di rumah dia terus ada lagi yang malas terbang burungnya itu karena menurut teman saya yang lain itu coba yang satu di ini di apa disingkirkan tapi teman saya bilang saya justru membuktikan benar enggak itu tapi kalau saya abstain alias tidak ada komentar nah itu ya nah terus ada lagi bukti yang membenarkan atau mendukung mitos itu ada juga punya teman saya itu kebetulan dua-duanya kencang tapi dimainkan dalam satu lapak ya di seruah maju pemapan ini waktu waktu lomba dua dua kebelakang jadi yang lomba pralomba utama yang anniversary itu ya yang 15 atau 10 juta hadiannya itu kembar kembar dimainkan bersamaan yang satu yang kecil itu yang panjang sekali itu mati nah berat siang terus yang satu kenceleng tapi akhirnya ketemu yang kenceleng itu kalau yang mati ya sudah mati terus satu lagi punya teman saya yang punya megan itu ya megan mata putih itu mas wahyu jogi saya itu ada yang pernah kembar tadinya sudah dipisah tapi karena sama yang dikasih burung itu enggak diurus akhirnya diambil lagi itu sampai di rumah enggak lama kemudian yang satu dimakan yang satu dimakan gangrangan gangrangan itu musang terus yang satu sakit-sakitan tapi setelah burung yang dimakan gangrangan itu sudah mati yang satu sudah mati karena dimakan gangrangan yang satu kayaknya saya ada lagi apa ya saya lupa itu ceritanya tadi malam kami ngobrol waktu duduk-duduk sebelum bikin konten yang di tempatnya mas danda owner di mataram 168 itu ya itu ya mitosnya mas akam al-afib dan teman-teman sekalian yang mempercayai atau mungkin pernah mendengar mitos itu kira-kira begitu ya dia biasanya kalau dipihara dalam satu rumah bersamaan itu akhirnya begitu kalau enggak sakit ya kiringannya enggak bagus ya ilang ya kadang malah sakit semua saya enggak tahu ya sudah ada yang berhasil memerihara burung kembar itu dalam satu rumah dan berprestasi atau belum saya belum pernah dengar nanti kalau teman-teman punya informasi itu silakan komen di kolom komentar ya kalau saya yang saya ketahui cuma itu tadi yang bagus itu kalau kembar ambil yang misalnya Anda punya kembar kemudian akan dipisahkan sebaiknya teman-teman pilih yang kecil ya karena yang kecil biasanya yang lebih bagus tapi kalau Anda kurang yakin nanti dites dulu mana yang bagus mana yang kenceng baru yang agak kurang dikasihkan ke teman juga enggak apa-apa gitu ya teman-teman semoga ini informasi ini bisa menjadikan referensi untuk teman-teman semua dan bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh 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 eh